ya oke teman-teman seperti ini ya sekaligus mereview ini adalah jenis basong ini lokal ya teman-teman tapi bapaknya jumbo ya dan yang itu asli ori britar jumbo ori dan yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kandang malang oke teman-teman untuk sore hari ini saya akan mereview cara meracik pakan tentunya hal ini bukan hal yang baru ya teman-teman bagi para pertenak-pertenak namun siapa tahu ada teman-teman yang baru mau memulai berternak seperti apa cara meraciknya oke sebelumnya saya menggunakan tetes tebu dan E4 jenis molasa ini adalah sangat bagus untuk pencernaan buat ternak kita baik itu unggas kambing sapi ayam dan lain-lain ya teman-teman karena dia itu sangat bagus sekali memproduksi makan yang ada di dalam usus bahkan untuk memfermentasi pun sangat bagus sekali ya jenis ini nah jika tidak ada sebenarnya ini pasangannya dengan tetes tebu tapi jika tidak ada M4 cukup dengan tetes tebu saja ya seperti saya menggunakan tetes tebu dan ini sangat efektif sekali terutama kandang-kandangnya jadi tidak bau ya teman-teman kandang-kandangnya walaupun banyak eeknya banyak kotorannya namun tidak banyak bau ya karena sudah dinetralisir dengan tetes tebu tersebut Nah apa aja sih yang akan kita rajik Oh ya nanti tetes tebunya bisa dicampurkan di airnya nanti airnya buat ngaduk contoh seperti ini ya di siramkan saja disini ya seperti itu eh kurang lebih sekitar 22 tutup botol air mineral ya setelah itu diaduk nanti warnanya menjadi pekat seperti ini ya teman-teman nah ini baunya bau tape ya bau tape nah nanti buat ngaduk pakan itu ya di sini saya sudah siapkan bekatrul dan eh sedikit nasi-nasi bekas di sini ada daun paya dan juga ada batang pisang ya ada juga daun kangkung nanti akan saya racik seperti apa yuk kita lihat dulu seperti apa cara meraciknya ya eh nah sebelum saya meracik saya akan review dulu ya teman-teman ini ada anakan entok jali rambun jali ya teman-teman nah ini juga ada jumbo ori blitar nanti kita lihat keseruannya makanya seperti apa yuk kita lihat bareng-bareng ya Oke ini ada batang pisang sedikit ya teman-teman karena saya porsinya sedikit saja ini hanya buat simulasi saja saya ini sudah habis digregetin ya Oke kita potong halus-halus aja seperti ini seperti biasa teman-teman juga bisa lihat di kandang malang video-video cara meracik pakan nah dipotong halus ini sangat disukai sama enggak sentok-entok ya teman-teman ya karena selain manis juga ini dibutuhkan sekali untuk makanan berserat ya teman-teman ya makanan berserat karena entok juga butuh makanan seimbang ya teman-teman baik itu hijau-hijauan seperti ini dipotong halus-halus gunakan tetes tebu bisa dipakai buat minum ya seperti saya itu minumnya sudah saya kasih semua ya teman-teman jadi selain buat pakan juga bisa buat minum ya sehingga nanti kokorannya tidak ini hanya pelengkap saja ya teman-teman hanya pelengkap saja nah disini ada daun paya dan daun kangkung ya ada daun paya dan daun kangkung sisa limbah dapur ya sisa limbah dapur ini tonggolnya kita buang saja potongnya halus ya teman-teman ya potong halus seperti ini karena hijau-hijauan dibutuhkan sekali sama peliharaan kita ya teman-teman ya untuk makanan seimbang jadi entoknya kelihatannya tercukupi dari segi asupan makan ya teman-teman ya selain katul nasi aking juga ada polar ditambah dengan makanan alami seperti ini ya bisa daun mengkudu daun paya daun kangkung seperti ini bukan sesuatu yang aneh ya teman-teman namun setidaknya inilah cara kami aktivitas kami cara memberikan pakan selain entok jadi sehat juga menekan biaya pakan karena setidaknya pekatul kita jadi lebih tirit ya teman-teman karena ada tambahan hijau-hijauan seperti ini nanti kita akan aduk menggunakan tetes tebu ya teman-teman ya boleh pakai tetes tebu boleh pakai M4 atau boleh dua-duanya dipakai Oke seperti ini langsung saja ini yang sudah saya kasih tetes tebu tadi ya seperti ini nanti sisanya bisa dipakai buat minum nah kita aduk seperti ini oke jika kurang kita tambah lagi ya jangan terlalu basah juga ya teman-teman ya jangan terlalu basah jangan terlalu kering pokoknya yang memal-memal saja ini ya ini bagus banget nah warnanya jadi seperti ini ya teman-teman ya sekarang seperti ini kita langsung sajikan dan nanti saya akan mereview kandang juga supaya kandangnya tidak becek di saat musim penghujan menggunakan apa ada teknik-tekniknya ya teman-teman ya oke yuk kita langsung kasih makan ayo teman-teman kita langsung kasih makan ya seperti ini ya hasil pekatul sedikit nasi batang pisang daun kangkung dan daun pepaya serta ada tetes tebunya ya kita kasih makan sudah pada kenyang ya teman-teman ya dari tadi ngemil sudah ya sudah pada kenyang ngemil roti tadi ya ada roti PS-an saya kasihkan nih kita kasihkan ke rambunnya ya 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 oke teman-teman seperti ini ya sekaligus mereview nah ini adalah jenis basong ini lokal ya teman-teman tapi bapaknya jumbo ya dan yang itu asli ori britar jumbo ori dan yang satunya lagi adalah rambun oke terima kasih teman-teman jangan lupa videonya di subscribe ya kandang malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya